Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetron Love Story in the Series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini Aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetron Love Story in the Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Madina yang datang kembali ke rumah sakit Dan disitu pun ia diberi kejutan oleh Atar Ya diprediksikan Atar yang sudah menyiapkan cincin lamaran Dan disitu pun kemungkinan terbesar Ia ingin Madina untuk mencobanya Ya ketika melihat di foto ini Atar memberikan cincin yang masih berada di dalam wadah Ya pastinya ketika melihat di foto ini Madina sangat bahagia ya Raut wajahnya tercipta sangat Ya membuat semua orang pastinya ikut bahagia Ya karena memang ketika melihat di foto ini Raut wajah dari Madina sungguh sangat sumringah ya kawan-kawan Ya mestinya Atar pun sangat bahagia Nah kira-kira bagaimana kah nasib dari Rian Karena memang ia pun masih mencoba untuk bisa move on dari Madina Ya kita doakan saja mudah-mudahan Rian cepat move on dan cepat berpindah Kelain hati yaitu ke Daina ya kawan-kawan Karena memang kita pasti mengetahui bahwa Daina juga sepertinya Sudah mempunyai rasa terhadap Rian Ya kita doakan saja yang terbaik bagi hubungan mereka berempat Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Maudie yang sedang bersama dengan Ken Ya tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menelpon Maudie Ya ada seorang wanita yang tiba-tiba saja menelpon Maudie Dan mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun itu Untuk merebutkan dari Maudie Ya pastinya disini Maudie sangat terkejut atas perkataan wanita asing tersebut Nah pastilah ini adalah rencana mama wanita bersama dengan Arman Karena memang sebelumnya mereka pun sudah berniat untuk merecoki hubungan Ken dengan Maudie Ya karena memang di sisi lain kita juga akan menyaksikan Ketika Ken yang diprediksikan sudah sampai di rumahnya Dan ia pun mempergoki mama wanita sedang menelpon seseorang Ya kita doakan saja mudah-mudahan Ken akan cepat mengetahui bahwa Rencana untuk merecoki hubungannya dengan Maudie adalah rencana mama wanita bersama dengan Arman Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang datang kita akan menyaksikan Maudie yang akan pulang ke rumah Nah diprediksikan ia pun sudah pulih Dan ketika melihat foto ini sepertinya mereka sudah bersiap-siap Namun ya bayi yang berada di tangan Maudie dan kemungkinan terpesan Arman masih cuek Atas baby yang sudah lahir tersebut Ya meskipun bayi tersebut mempunyai kelainan Pastinya Emily pun masih sangat sayang Ya berbeda dengan Arman-Arman yang sepertinya tidak menerima takdir ya Ya kita doakan saja mudah-mudahan Arman akan secepatnya bertobat Atas apa yang menimpa dirinya Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Rama yang dibawa ke rumah Ustadz dan ia pun akan dilaksanakan Ya ketika melihat foto ini sepertinya Papa Wilan telah membawanya dan berniat untuk membuat Rama Yang bersemangat lagi dalam menjalani kehidupannya Ya meskipun ia kehilangan Vanessa Dimana Vanessa yang sudah tidak ada lagi di muka bumi ini Dan pastinya Rama yang selalu bersedih Nah karena itu pastinya Papa Wilan mempunyai pemikiran bahwa dirinya Yaitu Rama harus dirugia Nah ketika melihat foto ini sepertinya Pak Ustadz sedang merugia Rama Nah pastinya Rama pun terlihat sangat berontak sekali Ya kita doakan saja mudah-mudahan Rama akan secepatnya sembuh Dan ia pun tidak bersikap yang kasar terhadap siapapun Ya termasuk kepada Raisa Karena memang Raisa yang masih menjadi istrinya bukan Ya apalagi sampai saat ini Rama sepertinya yang berubah total Dan ia pun saat ini ya merokok Padahal sebelumnya ia tidak merokok Ya kita akan menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan kemungkinan terbesar Safira dipanggil oleh pihak kepolisian Ya karena memang kita juga sudah mengetahui Dinda yang melaporkannya ke pihak kepolisian atas penganiayaan Rama Ya sehingga laporan tersebut belum diambil dan belum dicabut Ya padahal Dinda sudah berjanji kepada Safira Jika memang Safira mencabut tuntutan tersebut Tuntutan dari Dinda pun diambil Namun karena memang Dinda yang masih mempunyai dendang terhadap Safira Dan keinginannya agar Safira bisa merasakan di dalam sel Ya meskipun hanya 2 jam saja Namun ya pastinya Safira yang didampingi oleh Arga Dana Ya ketika melihat di foto ini Sepertinya Safira bersama dengan Arga Dana Sudah berada di kantor kepolisian Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Karena memang Arga Dana pun Ya sudah mengetahui Jika memang Dinda sudah dibebaskan Pastinya tuntutan untuk Safira pun sudah dicabut bukan Namun kejadian yang sangat tidak terdengar terdunga Ya Safira dipanggil oleh pihak kepolisian Dan dimintai keterangan Nah kira-kira apakah Safira akan berhasil sama Seperti Dinda dan akan merasakan di dalam sel penjara untuk beberapa saat Ya pastinya disini Arga Dana pun sangat kecewa terhadap Dinda Bukan oleh karena itu Pastinya Arga Dana pun harus mengusutut Bagaimana ceritanya Tuntutan tersebut belum dicabut oleh Dinda Ya oleh karena itu Arga Dana langsung menemui Willan dengan Dinda Nah kira-kira apakah yang akan terjadi ketika melihat di foto ini Sepertinya Dinda yang mengatakan kepada Willan ataupun Arga Bahwa dirinya yaitu Dinda sangat merasakan Ketersiksaan di dalam penjara Oleh karena itu Safira pun harus merasakan hal yang sama seperti saya Ya oleh karena itu pastinya ketika mendengar perkataan Dinda yang seperti itu Arga Dana pun kesal dan marah besar Ya hingga pada akhirnya Arga Dana pun membentak Dinda Dan mengatakan bahwa Dinda sangat keterlaluan Ya dengan nada yang sangat tinggi dan keras Sehingga membuat Willan tara pun sepertinya terkejut Nah kira-kira apakah yang akan terjadi apakah Di antara Arga Dana dengan Willan tara Akan terjadilah perselisihan Karena memang disebabkan oleh masalah tersebut Ya ketika melihat di foto ini Sepertinya Willan tara tidak terima Dinda yang dibentak oleh Arga Dana Ya kita doakan saja Mudah-mudahan permasalah tersebut akan segera selesai Kawan-kawan ya karena memang Seharusnya Dinda harus segera mencabut tuntutan tersebut Namun Ya sesuatu yang ia inginkan harus tercapai Dimana Safira harus merasakan jeruji penjara ya kawan semua Ya pastilah akan semakin sangat seru dan membuat kita penasaran Bukan jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV sore hari mungkin dirasa cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Terima kasih juga bagi kalian yang sudah setia dengan channel Mimin Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan Memakai masker Dan menjauhi kerumunan Semoga pandemi di bumi ini Segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pandemi di bumi ini Semoga pandemi di bumi ini